Saudara ratusan calon kepala desa ikut ambil bagian dalam kontestasi pemilihan kepala desa serentak di 19 desa di Kabupaten Skadau, Rabu 27 Juli 2022. Kapolres Skadau meminta kepada para kontestan untuk menjaga perdamaian saat Pilkades berlangsung. Sesuai jadwal, pelaksanaan Pilkades di 19 desa di Kabupaten Skadau akan diadakan Rabu 27 Juli 2022. Pelaksanaan Pilkades ini menjadi perhatian serius Polres Skadau. Kapolres Skadau AKBP Syiono berharap Pilkades berjalan baik aman dan lancar. Ia mengatakan Polres Skadau telah memetakkan daerah rawan yang diikuti dengan peloting personel pengamanan yang dilakukan berbeda antara desa yang satu dengan desa lainnya. Saya secara berbagi menurutkan tahapan-tahapan ini kepadis mulai dari pendaftaran sampai dengan nanti pelatihnya kita harus melakukan pengamanan tersebut. Banyak sifatnya terbuka, bukan terkutuk, menurutkan oleh kota pulres. Kemudian untuk pus untuk pemilihan kepala desa ini yang dilakukan tangan untuk tidur, yaitu petugusan dan petugus suara. Di dalam ini kita berkoordinasi dengan TNI, kemudian 5-1 PT untuk mengamalkan bersama-sama di TPS maupun pemilihan, maupun petugusan dan petugus suara di petugus suara. Kapolres Skadau juga meminta kepada setiap kontestan untuk bersama-sama menjaga kedamaian. Menang dan kalah dalam Pilkades harus disikapi dengan baik. Bersama-sama kontestan yang mengikuti dengan kepala desa ini peserta, membantu bersinergung menjaga keamanan dan ketepuan situasi kondisi di Kabupaten Skadau. Karena dalam kontestan ini kita harus melakui, tidak ada salah, tidak menang, tidak bisa menerima itu. Kami nantinya untuk kepala desa yang terpilih untuk bisa menjanjikan amanah dan tanggung jawab untuk membangun desanya, untuk mempunyai kepada masyarakat, agar raktunya kondisi di Kabupaten Skadau ini lebih baik. Sebelumnya, Bupati Skadau Arun juga berharap agar Pilkades berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Skadau, kontributor YTV, Abdus Yukri, mewartakan. Terima kasih.